Hola dan kali ini kita akan mempelajari tentang teknik deflection langsung dari sang juara dunia Magnus Carlsen. Untuk itu kita akan melihat sebuah game yang dia mainkan saat berhadapan dengan Grandmaster Islandia, Hannes Helivar Stephenson. Permainan terjadi dalam pembukaan Wins Indian, di mana Stephenson membalas dengan langkah G3, juga bersiap Fianceto. Gajah A6, B3, bersiap untuk Fianceto gajah gelap, tetapi Carlsen membalas dengan langkah trik, gajah ke B4 skak. Kalau skak ini ditutup dengan kuda, akan berhadapan dengan gajah ke C3, benteng menepi, dan gajah turun ke B7. Jika sekarang gajah G2, gajah makan pion, menang satu pion, sebab kuda makan gajah dibalas gajah makan gajah. Oleh karenanya, putih terpaksa menutup dengan gajah, dan dia tidak bisa Fianceto. gajah E7, gajah G2, lalu C6, dan gajah C3. D5, melakukan fixing pada pion D, sehingga main diagonal petak gelap tetap tertutup, dan gajah gelap menjadi pasif. kuda D2, kuda D7, kedua bela pihak rokade, lalu menteri C2. Langkah menteri ini akan mengundang serangan benteng, tetapi sebelum itu, Magnus Carlsen terlebih dahulu mendorong C5. Pion makan, kuda makan, lalu benteng D1, benteng C8, menteri B2, dan pion makan pion, kuda makan, diikuti langkah posisional, menteri E8. Langkah ini sangat powerful, dan kita akan melihat nanti, betapa kuatnya langkah ini. Permainan berlanjut dengan kuda D2, dan sekarang Carlsen melepaskan, taktik deflection. Perlu diingat, untuk menggunakan taktik deflection, lawan harus memenuhi kondisi, di mana buah caturnya, menjaga lebih dari satu objek. Di sini pion B3, menjaga lebih dari satu objek, itu berarti dia mengalami overloading, dan Carlsen akan memanfaatkannya. Dia menukar gajah dengan kuda, dan setelah kuda makan, dia menaruh kuda di AM4. Forking terhadap menteri dan gajah, mengancam untuk menghilangkan gajah gelap, yang sangat kuat. Pion makan kuda, tapi kuda tidak terjaga, maka benteng makan kuda, mengancam pion. Dan setelah A5, menteri AM4, menekan benteng, dan kita bisa melihat, alasan sebenarnya mengapa Carlsen sebelumnya, menaruh menteri di E8. Dia ingin mencapai posisi seperti ini, sebab dengan menaruh menteri di AM4, dia secara otomatis menekan apapun, yang berada di petak D1. Dan Anda mungkin berkata, ini sama sekali tidak berbahaya, sebab benteng di D1, dilindungi oleh benteng yang lain. Sama sekali tidak. Sebab setelah pertukaran pion dan pion makan, di sini putim langkah gajah KF3, memberikan ruang bagi raja. Magnus Carlsen membalas, dengan langkah yang sangat berbahaya, yaitu benteng KC8, mengancam gajah. Dan kalau gajah ini dipertahankan dengan benteng C1, benteng ini mengalami overloading, sebab dia harus melindungi dua perwira sekaligus. Di sini Carlsen sudah pasti menang, karena benteng makan gajah, benteng makan, lalu pertukaran benteng menteri makan. Benteng di D1 tidak terjaga, dia akan hilang. Dan Carlsen unggul satu perwira. Untungnya bagi putih, di sini dia menjaga gajah, dengan benteng D3. Dan Carlsen memainkan langkah tunggu H6. Langkah ini sangat berbahaya, sebab kalau benteng C1, gajah akan ke A3, mendapat benteng. Dan kalau benteng D1, benteng di D3, mengalami overloading, benteng makan gajah akan dimainkan, benteng makan, benteng makan, dan setelah menteri makan benteng, benteng kembali, tidak terjaga, menteri makan benteng, unggul perwira. Pada posisi ini, raja ke G2 dimainkan, B5. Pada titik ini, putih akhirnya melakukan kesalahan, dengan benteng D1. Dan seperti sebelumnya, benteng di D3, mengalami overloading, sebab harus menjaga, dua perwira sekaligus, maka Carlsen memakan gajah. Putih menyerah, sebab benteng makan benteng, benteng makan, dan setelah menteri makan, benteng kembali tidak terjaga. Carlsen menang perwira.